Berbiasi atau akhir klub Nas berbiasi sendiri seperti apa? Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Saya langsung jawabannya. Memang untuk keju nas adalah puncak dari kejuaraan yang mungkin selama setahun ya. Setahun di mana mungkin ada kejuaraan Soppa Nasional, SIRNAS, dan juga lain-lain. Nah ini merupakan salah satu penilaian, penilaian akhir di mana memang juara-juara keju nas itu pastinya akan masuk ke PBSI untuk ikut latihan. Jadi untuk ikut latihan, kalau dibilang kita ingin bahwa juara-juara ini mendapat kesempatan untuk bisa berlatih di PBSI, dari situ nanti akan kita pantau lagi dengan beberapa kriteria. Contohnya mungkin dari, ya baik kesehatan, lalu juga kita melihat juga dari disiplinnya, lalu juga karakternya, daya jual, dan lain-lain. Jadi kalau diisilakan bahwa mereka pasti akan magang di PBSI, di mana jangka waktu yang akan ditentukan adalah kita memantau mungkin 6 bulan. Di situ akan kita melihat apakah dia akan masuk menjadi SK atau tidak seperti itu. Jadi kita harapkan bahwa dari kejuaraan SIRNAS ini juga mereka bisa, apa ya, kalau dibilang, bukan hanya memperlihatkan prestasi dan kemampuan, tapi pada saat masuk latihan SIRNAS mereka juga, kita inginkan mereka betul-betul pemain yang potensial, baik punya potensi dan juga tanggung jawab sebagai pemain nasional. Jadi Mbak Susi yang juara-juara kejurnas yang tak lama? Yang tak lama, betul. Kita melihatnya, berkatakan untuk PBB-PBSI sendiri, kita berharap bahwa pembinaan yang berkesinamunan, untuk kali ini mungkin lebih mudah ya, karena tak lama, tak lama otomatis mereka punya potensi dan dengan prestasi yang lebih lama. Istilahnya kalau seni, kalau yang dewasa, otomatis karena mungkin ada usia dari segi usia, yang kita juga harus, ada penilaian tertentu juga di situ. Oke, baik. Jadi, karena karbidia, untuk juara tahunan Divisi 1 ya Mbak Susi? Divisi 1, tadi. Ini akan magam di Pelaknas BBSI selama 6 bulan, dimulai tahun depan, gitu ya Mbak. Sementara itu, terima kasih Mbak Susi penjelasannya.